Selat Bab El-Mandeb, jalur perairan strategis yang menghubungkan Teluk Aden dengan Laut Merah, kembali mencuri perhatian global. Rangkaian serangan yang diduga dilakukan oleh pejuang Houthi telah mengganggu keamanan di kawasan ini. Terbaru, sebuah kapal tanker minyak mentah yang dimiliki oleh perusahaan berbasis di Atena menjadi sasaran. Meskipun Houthi belum secara resmi mengklaim serangan ini, pola yang terlihat menunjukkan adanya eskalasi ketegangan, terutama setelah peristiwa di jalur Gaza. Detail serangan pertama dilaporkan terjadi pada hari Kamis, di mana sebuah granat berpeluncur roket, RPG, meledak di dekat kapal tanker. Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris, UMTO, mencatat bahwa dua kapal kecil yang diawaki oleh individu mengenakan jas hujan putih dan kuning melancarkan serangan tersebut. Meskipun tidak ada kerusakan besar yang ditimbulkan, ini menandai awal rangkaian serangan yang diduga kuat terhubung dengan kelompok Houthi. Serangan kedua terjadi pada Jumat pagi, dengan sebuah misil yang meledak dekat kapal tanker. Beruntung, UMTO mengonfirmasi bahwa kapal dan kru dalam keadaan aman meskipun ledakan itu sangat dekat. Namun, serangan ketiga menjadi yang paling signifikan. Sebuah perahu drone yang dipenuhi bom mencoba menyerang kapal tanker tersebut. Berkat tindakan cepat tim keamanan swasta di atas kapal, serangan ini berhasil digagalkan. Mereka menembak dan menghancurkan perahu drone itu sebelum mencapai target. Firma keamanan swasta, AMBRI, yang bertanggung jawab atas perlindungan kapal tanker tersebut, melaporkan bahwa serangan dengan drone ini merupakan bagian dari profil target Houthi, yang sebelumnya juga menyasar kapal tersebut, tanpa kerusakan fisik atau cedera yang dilaporkan. Serangan-serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, usai pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran. Dukungan Iran terhadap Houthi sebagai bagian dari apa yang dikenal sebagai poros perlawanan regional semakin memperburuk situasi. Serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah kini semakin sering terjadi, sebagai respons atas perang yang berkecamuk di jalur Gaza antara Israel dan Hamas. Kekhawatiran akan terjadinya perang regional yang lebih luas semakin meningkat, menunjukkan bahwa ancaman terhadap pelayaran internasional di kawasan ini masih sangat nyata. Dalam menghadapi ancaman ini, dunia perlu bersatu untuk menjaga keamanan jalur perairan yang vital. Kita semua berharap akan tercapainya perdamaian dan stabilitas di kawasan yang dilanda ketegangan ini.